Intro Prajurit-prajurit TNI gabungan dari Komando Operasi atau Kops TNI dan Satga Senanggalo Kopassus Terlibat kontak senjata dengan kelompok separatis teroris OPM Papua Baku tembak pecah di area ujung timur Bandar Udara atau Bandara Pogapa Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah Berdasarkan siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Koga Wilhan 3 Sabtu 11 Mei 2024, kontak tembak berawal dari patroli yang digelar prajurit TNI Pada pukul 4 lewat 30 waktu Indonesia Timur Tim yang sedang patroli menemukan tanda-tanda kemunculan kelompok KST OPM Kemudian prajurit langsung mengejar hingga kontak tembak pun pecah di pagi buta itu OPM pun dibuat terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan Setelah OPM kabur, penyisiran pun dilakukan dan secara tak terduga Prajurit-prajurit TNI menemukan benteng pertahanan OPM Yang dibuat dari tumpukan batu Selain itu juga ditemukan pos tinjau OPM Di sana juga ditemukan senjata yang telah disiapkan OPM untuk menyerang aparat Berupa busur lengkap dengan anak panah Juga ditemukan senter dan foto anggota OPM OPM ini merupakan anak buah dari Afrianus Bagubau dan Keniti Pagau Mereka kelompok yang belakangan ini telah beberapa kali menyerang aparat Dan menembak mati seorang remaja bernama Alexander di Homeo Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif apkam gabungan Untuk mewujudkan situasi keamanan Wilayah yang kondusif Guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua Kata panglima kogap ilhan tiga lenan jeneral Teni Richard Tampu Bolon Sementara itu KB Tumas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan Kronologi kejadian berawal pada pukul 14.15 Terdeteksinya gerakan OPM Akan menyerang Polsek dan Koramil OPM hendak melakukan penyerangan terhadap kantor Polsek dan Koramil Niat anggota OPM tersebut digagalkan aparat Teni Polri Hingga terjadi kontak tembak Gerakan OPM tersebut terpantau dari drone Aparat gabungan Teni Polri menerbangkan drone untuk melakukan pantauan udara Setelah drone diterbangkan terpantau KKB OPM yang diduga melakukan persiapan penyerangan Kepolsek dan Koramil Ujar Kombes Beni dalam keterangannya Terima kasih telah menonton!